Assalamualaikum bun, aku Rika channel Kali ini aku membuat martabak mini manis Yang full bersarang dan anti gagal Cocok bagi pemula dan pastinya cocok banget jadi ide jualan Yuk langsung aja kita bikin Pertama masukkan 230 gram tepung terigu 20 gram tepung tapioca 60 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 1 butir telur Vanili cair secukupnya Dan yang terakhir 300 ml air putih Kemudian aduk sampai semua bahan larut dan menghasilkan adonan yang licin dan tidak bergerindil Kemudian masukkan 1 sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Lanjut diaduk sampai semua bahan tercampur rata Dan jika sudah tercampur rata seperti ini Tutup adonan Tutup adonan Lalu istirahatkan selama 1 jam Setelah 1 jam Panaskan cetakan martabak mini Nah tandanya cetakan sudah panas itu Jika ditetesi air Maka air akan lari-lari dan hilang ya Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan Menuangnya jangan sampai penuh Kemudian buat pinggirannya menggunakan gelas plastik atau gelas puding Terus tuang adonan ke dalam cetakan sampai selesai Terus tuang adonan Kemudian tunggu sampai adonan berbuih Nah jika sudah hampir matang seperti ini Taburi dengan gula pasir secukupnya Selanjutnya tutup cetakan dan tunggu sampai matang Nah jika sudah matang seperti ini Bisa langsung segera diangkat Oh iya bunda Bagi bunda-bunda yang menonton video ini Tapi belum subscribe Buruan di subscribe ya Karena video-video ku ini berisi resep-resep ide jualan minimodal Yang sangat cocok buat bunda-bunda yang ingin memulai usaha Dengan modal minimalis Mumpung masih panas nih bun Olesi dengan margarin Karena aku suka dengan martabak yang lumer Jadi aku banyakin margarinnya Jadi untuk margarin disesuaikan aja dengan selera Selanjutnya beri topping mesis coklat secukupnya Untuk toppingnya bebas ya Bisa pakai keju, kacang, selai, atau biskuit Disesuaikan dengan selera juga ya Biar tambah enak Beri krimer kental manis secukupnya Menurutku ini wajib ya Karena krimer ini yang bikin martabak manis jadi lebih istimewa Nah ini pemanggangan kedua Hasilnya lebih mangkok Karena takarannya aku kurangi sedikit Kalau pemanggangan pertama lebih gemuk Kalau yang kedua lebih langsing Itu tergantung takaran adonan saat memanggang ya bun Dan martabak mini manis sudah jadi Satu resep ini menghasilkan sekitar 16-20 piece martabak mini manis Hasilnya cantik ya bun Matang dengan merata Dan tidak gosong di bawahnya Jadi rekomen banget dijadikan ide jualan Gimana bun? Tertarik untuk mencobanya? Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh